Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Guners telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cisolog tepatnya di Kampung Marinjung Tengah Desa Karangbapak Kecamatan Cisolog Kabupaten Sukabumi mobil mobil menghantam warung di Jalan Raya Cisolog informasi yang kami dapat peristiwa terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023 informasi kami dapat tadi berdasarkan keterangan warga mobil ini melaju dari arah Cisolog mengarah ke Palabuan Ratu dan tiba-tiba kontrol seberang jalan dan langsung menabrak warung ataupun menabrak toko yang ada di pinggir jalan raya informasinya ada dua orang dibawa ke rumah sakit Palabuan Ratu menjadi korban saat nongkrong di warung tertabrak ataupun juga ikuti terhantam oleh mobil tersebut dan kondisi warung rusak parah karena kita lihat tepat mobil menabrak bagian depan toko itu pun warung dan tak hanya warung yang mengalami rusak parah barbershop yang ada di pinggirnya pun bagian temboknya jebol akibat tertabrak mobil ukuran 4x4 ini saat ini di lokasi belum terlihat ada dari pihak kepolisian dan warga pun kita lihat masih terus berdatangan ke lokasi melihat kondisi mobil yang menghantam warung celakaan di jalan raya Cisolok di Kampung Marinjung Tengah Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tepat di sebelum SBBU ataupun tepat di depan kantor dinas pertanian Kabupaten Sukabumi Jawa Barat saya lihat di TKP saat ini belum terlihat ada dari pihak kepolisian dan kondisi warung rusak parah dihantam mobil untuk mobilnya sendiri terlihat tidak ada kerusakan parah setelah menghantam warung dan juga pelang tiang besi pelang yang ada di depan warung yang dihantam mobil tersebut informasinya mobil melaju dari arah Cisolok mengarah ke Pelebuhan Ratu tiba-tiba up-up kontrol saat melewati tipungan di jalan ini langsung menghantam warung yang ada di seberang jalan dari arah Cisolok ada dua orang yang menurut informasi dari masyarakat yang tertabrak dan sudah dibawa ke rumah sakit Palabang Ratu mendapatkan penanganan medis untuk sopir pun sama dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan di medis tribuners baik tribuners untuk informasi lebih lengkap kita nanti menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkaitan kronologis pasti kejadian kecelakaan mobil menghantam toko atau penuh warung yang ada di jalan raya Cisolok tepatnya di kampung Marindung Tengah Desa Karakopak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang terjadi tadi bermasih kami dapat sekirap pukul 6.30 waktu Indonesia Barat baik tribuners sudah banyak belum dapat kami sampaikan sekian Rizal Yudin melaporkan dari Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Jangan lupa like, share, dan tonton video tribut jabar Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan share